Oke, halo semuanya perangkat, saya Mesir dari hard2build.com, recording on the go Nah, di video ini kita akan bahas tentang perbedaan delay, echo, dan reverb Oke, apa sih itu delay, apa sih itu echo, apa sih itu reverb Nah, pertama kita akan bahas reverb dulu, apa sih itu reverb Nah, reverb itu merupakan sebuah efek yang digunakan untuk mensimulasikan efek dari resonansi ruangan Misalkan, kita sering sekali temui preset reverb, ya ada yang namanya room, terus kemudian ada medium room, ada large room, terus kemudian ada hall Nah, itu untuk memproyeksikan atau memberikan efek seolah-olah kita atau suara itu berada di ruangan dengan luasan tertentu Seperti contoh, disini saya menggunakan efek reverb, dan teman-teman bisa dengar suaranya ketika suara saya dikasih efek reverb Dan kita seolah-olah seperti berada di ruangan yang sangat besar Nah, kemudian apa sih itu echo Nah, echo merupakan sebuah pantulan gema Jadi, seolah-olah suaranya bergema atau memantul Seperti kita kalau berteriak ke arah tebing yang tegak semacam itu Nanti suaranya akan memantul dan kembali Nah, itu adalah suara echo Nah, seperti contoh, disini saya menggunakan efek suara echo untuk suara saya Dan kurang lebih seperti inilah suaranya Jadi, seolah-olah memantul seperti kembali Nah, kemudian apa sih itu delay? Nah, delay adalah efek pengulangan Atau seperti Suara seperti diulang mengikor di belakang Nah, jadi Dan itu kita bisa setting jumlah pengulangannya Lama pengulangannya semacam itu Jadi, semacam kayak repeat semacam itu Nah, seperti contoh disini saya menggunakan efek delay ya Dan seperti inilah efek delay ketika digunakan untuk efek dari microphone ini Nah, kurang lebih itu perbedaan dari ketiga efek ini Yaitu reverb, echo, dan delay Buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama sebeda kamu Dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax